Asosiasi Karnaval Indonesia atau Akari Provinsi Sulawesi Tenggara akan menampilkan 15 kostum pada Wonderful Archipelago Karnival Indonesia Jember Fashion Karnaval pada 2022 nanti. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Akari Sultra, Fajarandika mengatakan 15 model ini akan memakai kostum dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Kostum tersebut diantaranya mewakili Kota Bau-Bau, Kabupaten Butan Utara, Kabupaten Konawe Utara, kemudian kostum yang mewakili Kabupaten Muna Barat yang dikenal dengan Tanah Seribu Gua dan Tradisi Kuda Berkelahi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Jadi asosiasi Karnaval Indonesia atau Akari Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan menampilkan 15 kostum pada Wonderful Archipelogi Karnival Indonesia Tawaci di Jember, Jember Fashion Karnaval tentunya untuk di tahun 2022. Ya jadi ke-15 kostum ini merupakan kostum yang akan mempresentasikan Sulawesi Tenggara, mulai dari etnis Muna, Buton, Telaki, dan lain-lain. Menampilkan karifan lokal budaya dan diangkat dalam balutan kostum yang merupakan rancangan dari Akari Sulawesi Tenggara sendiri. Ya jadi kostum-kostum ini, Firda dan rekan-rekan Tribuners merupakan rancangan dari tim Akari. diantaranya ada ketua Akari sendiri yakni ada ketua Akari sendiri yakni Fajar Andika, kemudian ada Amir dan Gilang. Ya untuk pembuatannya sendiri memakan waktu 15 hari, sekiranya 15 hari untuk 15 kostum ini. Ya memang waktu yang mereka peroleh cukup singkat, namun hasil yang diberikan oleh tim Akari sangat memuaskan bagi para model, gimana para model ini mengapresiasi hasil dari para Akari Sulawesi Tenggara. Ya tentu saja ke-15 kostum tersebut diantaranya mewakili kota Bau-Bau yakni ada Okuta Iko, kemudian Kabupaten Buton Utara, ada menampilkan Waaldeburi, kemudian dari Kabupaten Konawe Utara menampilkan kostum Raja Oheo. Kemudian kostum yang mewakili Kabupaten Muna Barat dikenal dengan Tanah Seribu Hua dan tradisi kuda berkelahi. Kemudian dari Buton Tengah ada menampilkan kostum Legenda Putri Menghilang, kemudian ada pula kostum Raja Laodehuda atau manusia setengah ular, kemudian kostum Prajurit Kesultanan Buton, kemudian ada kostum Queen of Anoa, King of Anoa, Magical of Nanas Buton, Kemudian Kalosara Konawe, Pade Ta'au, Raja Halu Oleo dan yang kostum terakhir merupakan Burung Mekongga. Bahan-bahannya sendiri terbuat dari material spons kemudian pernak-pernik dan aksesoris lainnya juga dipadukan dalam kostum tersebut. Nah, Ketua Akari Sultra, Fajarandika, mengatakan bahwa pihaknya telah dua kali mengikuti JFC ini. Untuk pertama kalinya, yakni di 2018 lalu, dengan menampilkan 11 model dan kostum, dan di tahun 2022 ini menampilkan 15 kostum. Ya, di 2019 hingga 2021 lalu, sempat ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19 dan baru terrealisasi di tahun ini. Nah, untuk event di tahun ini, ada yang spesial dari JFC yang diikuti oleh Akari Sultra, karena Akari Sultra mendapatkan support dari lima kabupaten kota di Sultra. Support itu datang dari Kabupaten Buton Utara, Buton Tengah, Kota Wei Utara, Munabaret, dan Kota Bau-Bau. Jadi, saat JFC nantinya, kelima daerah ini juga akan mempromosikan daerah masing-masing pada saat JFC 2022. Akari juga berharap ke depannya Akari Sultra bisa mengadakan event serupa, seperti JFC, mengingat JFC ini juga merupakan event internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga, posisi ketiga setelah Brazil dan Amerika. untuk saat ini, Akari Sultra tengah mengadakan juga event hampir serupa, namun belum hingga ke tahap internasional, yakni Sultra Tenun Karnaval, di mana pada bulan November nanti akan diadakan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, kami juga melakukan wawancara dengan beberapa peserta JFC dari Akari Sultra. Ada Rizal Anzari yang mengenakan kostum Padeeta Awu. Ia mengaku senang dan bangga bisa dipercayakan kembali untuk kedua kalinya bergabung bersama Akari, mewakili Sulawesi Tenggara, menampilkan kostum karnaval khas Sulawesi Tenggara. Dan ia optimis di tahun ini. Mereka bisa menampilkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Sebagai informasi tambahan, Firda, kegiatan GFC atau Jember Fashion Karnaval ini akan berlangsung selama dua hari, yakni 6 hingga 7 Agustus 2022 mendatang. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih Rekan Amelda Devi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akhirnya kami tampilkan tribuner suwancara dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Akari Sultra, Fajar Andika, kemudian peserta JFC dari Akari Sultra, Rizal Anzari, kemudian peserta lainnya, yakni Rahmat Hidayat. Berikut liputan yang tukar Anda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Andika, saya Ketua DPP Akari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sekarang hari ini kita mempersiapkan untuk kejembar prisum karnaval, yaitu di wajib akan tampil pada tanggal 6 Agustus. Jadi kita persiapannya untuk dibersih hari ini untuk di Sulawesi Tenggara. Itu kita punya 15 model yang akan memakai kostum-kostum dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi untuk kostum yang dipakai model-model kita mempersiapkan Sulawesi Tenggara. Di situ ada Ejlis Muna, ada Ejlis Buton, Ejlis Buton, Ejlis Buton, dan lain-lain. Jadi semua karifan lokal, budaya kita angkat semua dalam satu, balutan Sulawesi Tenggara. Nah, nama saya Rizalan Zahari, biasa dikenal dengan Ishaal. Sekarang saya lagi memakai kostum dari Kepajar, yaitu Pade Tau, dari Kurawe. Perasaannya gimana nih, Kak Giani, peserta Presiden Pauling, Mbak? Alhamdulillah, untuk dua kalinya saya akan berangkat ke Diaprofesien Karnaval. Semoga tahun ini dapat membawa 6 Ultra ke Anca Internasional. Semoga bisa menampilkan yang terbaik dan Sultra semakin bisa. Oke. Persiapannya sendiri nih, Kak, supaya bisa pendudukkan yang terbaik di sana, apa sih, Kak? Nah, persiapan kita itu mulai dari prepare custom, mulai dari latihan, sampai saat hari ini tadi, kita mengadakan gradi resik untuk penampilan kami di Jembar. Oke. Persiapan lainnya nih, Kak, mungkin kayak fisik dan lain-lain supaya di tanah kit dan bisa tampil maksimal seperti itu. Nah, setelah kita melakukan beberapa rangkaian kelihatan, terus kita dimepitkan waktu untuk berangkatan kita nanti tanggal 3, kita selalu bisa untuk istirahat dan mengkondusi vitamin supaya kita nanti berangkat di sana dalam keadaan sehat. Apa yang menangkan? Nama saya Odi Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat. Ini konsum daya kelajar, konsum kesultanan Hidupan, yaitu Okutah Hikong. Jadi, mengusung itu tema nanas dan kesultanan Hidupan. Di sini ada denteng dan nanas ada di habis. Persennya gimana, Kak? Salah satu kota penempatan ini? Sangat-sangat luar biasa bisa dipercayakan oleh Kabupaten Hidupan untuk khususnya Kota Bulgoya untuk membawakan sistem yang luar biasa ini. Sangat-sangat luar biasa rancangan dari Kepajar dan Tim. Pokoknya tahun ini sangat-sangat luar biasa untuk penampilan di Jember Dantik. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.